Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Laga Arema vs Madura United tersaji di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Sabtu, 28 Oktober 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Squad Singo E dan kembali menghadapi laga sulit Bak Samson vs Goliat Hal itu tampak dari perbedaan posisi Arema dan Madura United di kelas men sementara Madura United saat ini merupakan penghuni posisi runner-up, sedangkan Arema masih tercecer di zona degradasi, tepatnya di peringkat 16 Meski berstatus sebagai tim non-unggulan di laga ini, pelatih Arema, Fernando Valente tetap percaya diri Pelatih asal Portugal itu sama sekali tidak minder melihat superioritas Madura United Pada dua pertemuan musim lalu di Liga 1 2022 hingga 2023, Arema sama sekali tak pernah meraih kemenangan atas Madura United Namun, secara head-to-head keseluruhan, Arema masih lebih unggul dengan 7 kali menang, 4 kali imbat dan 5 kali kalah Sekarang kita akan berhadapan dengan Madura United, tim yang berada di papan atas Saya katakan ini adalah satu lagi kesempatan bagi kami untuk membuktikan diri melawan tim kuat Saat di lapangan kita abaikan dulu siapa tim di papan atas dan siapa di bawah, kata Fernando Fernando Valente sudah mempersiapkan timnya sebaik mungkin seperti biasanya dengan meningkatkan kemampuan pemain, sekaligus membenahi kekurangan Sebab, pelatih berlisensi UEFA Apro itu tak mau Arema kalah lagi di laga ini Kami bekerja pekan demi pekan, mencoba untuk membuat tim ini lebih konsisten Kami juga sudah mencoba membuat pemain menikmati setiap proses yang kami jalani, imbuhnya Menurutnya, tiap pekan Arema selalu saja ada masalah, seperti pemain cedera Namun, seiring berjalannya waktu, Fernando merasa timnya saat ini sudah lebih konsisten jelang bertemu Madura United Oke, di dua pertandingan kemarin kami kalah melawan Borneo FC dan PSN Makassar Tapi, di dua laga itu saya lihat kami melakukan beberapa hal bagus saat melawan tim papan atas dan tim juara bertahan Artinya, ketika kami kalah bukan berarti semuanya salah, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga